Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Oke untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu, dilancarkan musikinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini tuh saya akan menge-review Senapan Angin Fikron WTP ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya tuh akan mulai menge-reviewnya Dari bagian depan sampai ke bagian belakang ya Saya tuh akan membahas dari ujung halasnya dulu Dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Untuk larasnya ini menggunakan laras beja simplus Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Ini tuh yang dinamakan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Odenya 14 cm Dan di ujung laras ini pastinya ada penutup laras ya Ini tuh penutup laras Penutup laras itu sebagai variasi Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Jika kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus Peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan pastinya ODnya itu sudah OD38 ya Ya dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya Bukan tabung GSM Tapi menggunakan tabung Venom Dan pastinya diantara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Disini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya Ini tuh cincin laras Dan fungsi cincin laras itu untuk mempererat dan memperikat Antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran Semisal kalau disini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu tabung dan larasnya itu akan goyang-goyang ya Tidak akan tepat sasaran kalau kalian gunakan untuk berburu Makanya disini itu dilengkapi dengan cincin laras Dan fungsinya itu akan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu aman saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Ini tuh pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler ya Intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Manometernya itu ada disini Ada di kebalikannya dari pengisian angin Jadi disini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan tabungnya tidak akan mudah bocor Intinya jangan kalian nolkan dan juga jangan dilebihkan Agar senapan kalian itu tetap awet Nah selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian peluru Untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber Ini itu yang dinamakan pengisian peluru Dan untuk pengisian pelurunya itu kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya pengisiannya sesuai selera kalian ya Jika kalian ingin menggunakan single suit Bisa digunakan dengan single suit Kalau tidak bisa kalian isi dengan magazine gitu Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya itu ada di samping chamber ya Disini itu tarikannya Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Pastinya tidak menggunakan tarikan grander lagi ya Sehingga itu lebih mudah banget Dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu ya Intinya itu ringan banget karena sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk bagian strut power Untuk strut powernya itu ada di belakang chamber ya Jadi disini Dan untuk strut powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan untuk big game Untuk yang big game itu untuk buruan besar ya Semisal kayak buruan besar itu kayak babi dan juga biawa Intinya buruan besar yang berkaki 4 Lalu yang small game itu yang buruan kecil gitu ya Intinya itu jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power Yang kanan big game dan juga yang kiri small game Dan untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi pastinya ya Intinya itu mudah banget Dan di atas triggernya ini sudah dilengkapi dengan safe trigger ya Atau Atau apa ya namanya Pengaman picu Ininya itu ya Safe trigger atau pengaman picu Yang berfungsi untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Itu kalian bisa amankan dengan memanjat pengaman picunya Biar senapan angin ini itu tidak dipakai sembarang orang Semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang pastinya terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga itu tidak mudah patah ya Karena itu pembuatannya dari kayu maoni Intinya awet banget Dan di atas popornya ini sudah ada setelan pipi Dan pastinya setelan pipi ini bisa dinaik turunkan ya Ini itu senapan angin itu bagus banget Karena sudah divariasi seperti ini ya Ini yang bagus banget Dan di atas dan di bawah popor itu sudah ada sandaran bahu Dan sandaran bahu terbuat dari galet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Intinya itu nyaman banget kak saat kalian gunakan untuk bersander gitu ya Oke selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin F ekon WTP ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 3.500.000 saja ya Dan di harga yang segitu itu kalian sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Intinya itu ada 7 bonus Dan di antara bonusnya itu ada Tas, ada tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magajin, peredam, dan juga STKS Intinya bonusnya ada 7 bonus ya Intinya bonusnya itu banyak banget Intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kelebihan senapan anginnya Untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa bunyi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa guni nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya Dea, pamit unduh diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!